Intro Direktur utama PT. Waskita Karya, Destiawan Suarjono, resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penetapan tersangka ini terkait dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT. Waskita Beton Perikes pada tahun 2016 hingga 2020. Dalam kasus ini, Destiawan disebut memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang-hutang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Intro Sementara itu, selain Destiawan, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lainnya, yaitu yang pertama, Direktur Pemasaran PT. Waskita Beton Perikes pada periode 2016 hingga 2020 Agus Wantoro. Kedua, Kejenderal Manajer Pemasaran PT. Waskita Beton Perikes pada periode 2016 hingga Agustus 2020 Agus pihak Mono. Ketiga, Staff Ahli Pemasaran PT. Waskita Beton Perikes, Beni Prastowo. Keempat, Pensiunan Karyawan PT. Waskita Beton Perikes, Anugrianto. Kelima, Direktur Utama PT. Misi Mulia Metrika, Hasnaini. Keenam, Pensiunan Karyawan BWMN PT. Waskita Beton Perikes, Inisial KJH. Ketujuh, Mantan Direktur Utama PT. Waskita Beton Perikes, Jarod Subana. Kedelapan, Direktur Utama PT. Arkajaya Mandiri, Berinisial HA. Ketujuh, Mantan Direktur Utama PT. Ketujuh, Mantan Direktur Utama PT. Ketujuh, Mantan Direktur Utama PT.